Karena nomor tiga nih, tata laksananya awal, nah kaya-kaya tata laksananya awal apa nih teman-teman, yang diberikan, kalau pada pasien nomor tiga, kaya-kaya gimana nih, dia datang CCTV-nya jelek ya, nah wanita dirujuk ke IGD karena perdarahan pasca melahirkan, kemudian dia ditolong oleh bidan, saat dia ditolong, kemudian dia mengatakan pasiennya itu nggak kunjung lahir ya selama satu jam, oke, kemudian tidak ditemukan ada robekan, oke, robekan aman ya, pada pembesaran fisik, dia tuh ada shock nih, 80 per 60, nadinya udah mulai lemah, akra udah mulai dingin, kira-kira tata laksana awalnya apa nih teman-teman, apakah teman-teman lakukan manual, atau jangan-jangan teman-teman mau kasih tanek samar dulu, atau gimana, ini diagnosisnya apa dulu nih teman-teman, kira-kira kalau pada pasien ini, dia nggak keluar-keluar placentanya udah satu jam, nah kita sebut ini diagnosisnya apa nih, diagnosis pada pasien ini teman-teman, ada yang tahu nggak teman-teman, oke, jadi untuk diagnosisnya itu, dia kadang nggak lari-lari 30 menit, ini kita sebut retensio ya, retensio placenta, nah karena 30 menit dia nggak keluar-keluar nih, patokannya 30 menit, nah sekarang dia datang udah shock, nah tata laksana awal, karena dia datang dengan shock, berarti kita harus resusitasi, jadi jawabannya betul ya Nd, gitu ya, harus di resusitasi gitu, oke deh, sekarang nomor 4 nih teman-teman, kira-kira diagnosis yang paling tepat, nah ada yang bisa bantu jawab nggak? dia itu letaknya di tepat di tepi OI, nah kalau tepat di tepi OI, kira-kira apa nih teman-teman, tepat di tepinya nih, nah kira-kira dia golongan klasifikasinya yang mana nih teman-teman, untuk nomor 4 ini, ada yang bisa bantu jawab nggak teman-teman? oke, kira-kira kalau misalkan nih, wanita 28 tahun, dia G2 P1A0 ya, dia itu hamil yang kedua nih, kemudian dia usia kehamilan 31 minggu, datang ke IGD, dia bilang ada perdarahan nih, ada perdarahan, kemudian perdaraannya tidak disertai dengan nyeri, jadi nggak sakit perut dia, kemudian pada saat PF nggak ada nih perdaraan aktif ya, jadi aman-aman aja nih pasien, kemudian dokternya melakukan VT, pembukaannya masih 0, nah tidak adanya di goyang porsio, darahnya merah segar, nah udah jelas dia merah segar berarti previa nih, di WSG, pasien tanya itu dia berada di SBR ya, dan terletak di tepat di tepinya, nah kira-kira namanya apa nih teman-teman, klasifikasinya, untuk diagnosis yang paling tepat, kira-kira apa nih, ini letak rendah, ini yang total, atau parsial, atau subtotal, kira-kira subtotal ada nggak tadi teman-teman? subtotal nggak ada ya, jadi yang ada total, parsial, letak rendah, atau dia marginal, nah kira-kira kalau dia di tepi OI, kira-kira apa nih jawabannya nih teman-teman, untuk nomor 4, diagnosisnya, oke sip, oke ada yang tahu nggak teman-teman, kira-kira diagnosisnya apa nih, tepat di tepi ya, oh tepat di tepi itu berarti di tepinya itu berarti margin ya, nah berarti ini benar jawabannya marginalis ya, jadi ini adalah yang jadi dia tepat di tepi dari OI, karena margin ya, kalau letak rendah, dia kurang dari 2 cm dari OI, kalau parsial, dari kata kuncinya ada sebagian, dia itu menutupi sebagian, tapi kalau total, dia menutupinya seluruhnya, tapi kalau marginal, itu berarti dia di tepi gitu ya, ini ciri khasnya aja ya, sekarang nomor 5 nih oh boleh, kenapa-kenapa mohon maaf, dokter, dokter bisa melihat chat di everyone oh bentar sudah nih, bisa dilihat button ada, terlihat button bentar ya oh banyak banget nih, bentar-bentar oke, bisa terlihat ya dokter oh iya, bisa-bisa oh iya, bisa-bisa-bisa oke, sip oke, terima kasih banyak dokter oke, thank you ya oke, sip oke, kita lanjut ya bentar oh dari tadi tuh ternyata udah banyak yang ngejawab ya jadi dari tadi tuh aku gak bisa ngeliat, aku kira kalian gak ngejawab ya ampun, oke sip, thank you ya udah dikasih tau ya sip sekarang masuk ke nomor 5 nih, bentar oke coba deh, kakak moderator chat di kolom chat deh kira-kira masuk lagi aku coba ada yang ngechat deh di ini, di everyone oke, sip, santia oke, sip, masuk-masuk-masuk oke, thank you ya kira-kira kita masuk ke nomor 5 deh ya ampun, aku kira kalian tidak menjawab ya ternyata udah ngejawab yang nangis dengan tata laksana awal nih oke, kira-kira gimana nih teman-teman diagnosis dan tata laksana awalnya dia wanita 24 tahun dateng nih ke IGD dibilang ada masa dari kemaluannya nah, berarti ada keluar masa ya bayinya sudah lahir nih, udah sehat dia namun placentanya masih belum lahir nah, dukung beranak yang membantunya itu mengaku dia menarik-narik nih tali pusatnya itu terlalu kencang ya terlalu kencang nih dinarik ya tanda vitalnya dia dateng udah shock nih udah mulai hipotensi, udah mulai taki kardi udah mulai taki pnu kira-kira gimana nih teman-teman ini kontraksinya masih bagus kalau kontraksinya masih bagus atonia kita coret ya nah, ini kita coret atonia nah, sekarang dia dateng dengan tanda-tanda shock ada keluar masa nih nah, ini keluhan utamanya kira-kira diagnosesnya apa nih teman-teman kalau dapat pasien kayak gini dia ada masa yang keluar dari jalan lahir kemudian sekarang datengnya dia shock terus ada riwayat di tarik-tarik ya tarik pusatnya ya nah, itu ciri kas apa nih teman-teman kalau dapat pasiennya kayak gini terus tata laksana awalnya apa dia dateng udah shock nah, kira-kira gimana teman-teman ada yang bisa bantu jawab nggak teman-teman oke, ini Santi dibilang inversio ya sip, jadi ini inversio ya jadi karena keluhannya masa jadi kalau keluhannya masa dia inversio pasti teman-teman bakal bingung ini jangan-jangan repensio ya karena dia nggak lahir-lahir nih placentanya ya gitu ya jadi kalau pada pasien ini karena dia bilang keluhannya keluar masa jadi itu merupakan suatu keluar utamanya jadi kalau ditanya dia diagnosis dan tata laksana awalnya tata laksananya adalah resusitasi karena dia dateng dengan shock gitu ya betul ya jawabannya yang A inversio baru dia di resusitasi nggak usah di reposisi nanti dulu ya jadi karena dia dateng dengan shock di resusitasi dulu baru kita reposisi gitu ya oke, masuk ke nomor selanjutnya oke, tadi yang untuk selanjutnya kemarin yang tadi udah jelas ya sekarang kita bakal bahas tentang infeksi kehamilan jadi ini pasien-pasien yang ternyata ada infeksi nih saat kehamilan baik itu infeksinya dia di korion atau di bagian amnionnya sapu ketubannya atau jangan-jangan infeksinya dia di uterusnya gitu nanti kita belajar ada tiga penyakit ini ada yang namanya KPD ya KPD itu adalah ketuban pecah dini jadi KPD ini pengertiannya adalah ketubannya itu pecah duluan sebelum waktunya jadi sebelum dia itu persalinan dia udah pecah duluan itu kita sebut KPD nah KPD ini biasanya dipicu oleh infeksi ya nah biasanya kalau dia ada infeksi misalkan dia ada ISK atau dia ada infeksi yang lainnya bisa nyebabin KPD karena dengan adanya infeksi nanti saput ketuban itu dia akan runtuh ya nah saput ketuban itu normalnya dia itu akan kokoh ya sampai dia itu usia kehamilannya aterem nah nanti ketika dia udah menuju aterem nanti tuh ketuban itu udah mulai rapuh nih nah apalagi kalau dia ada infeksi ya kalau dari pemicunya infeksi nanti ketuban itu makin cepat rapuh menyebabkan KPD KPD itu ciri khasnya adalah keluar cairan karena kan ketubannya pecah nih jadi ada cairan amnion yang keluar jadi kalau disoal dibilang ada cairan yang keluar dari jalan akhir kemudian dia usia kehamilannya tinggal teman-teman lihat dia kurang dari 3-7 minggu atau lebih dari 3-7 minggu karena KPD ini ada klasifikasinya ada yang namanya KPD yang preterum kalau misalnya kita sebut ini KPD preterum itu berarti dia kurang dari 3-7 minggu gitu ya tapi kalau misalkan yang KPD yang aterum itu patokannya lebih dari 3-7 minggu ini untuk yang KPD kemudian ternyata nih dia ada infeksi jadi dari awalnya tuh KPD keluar nih ketuban pecah nini kemudian selanjutnya dia awalnya cairannya tuh bening KPD tuh kan bening ya cairannya tiba-tiba sekarang cairan itu warnanya kekuningan kemudian dateng-dateng dia udah tanda-tanda radang nih pasiennya udah demam kemudian ternyata DGG-nya udah mulai tachycardi si janinnya nah berarti dia udah mulai perubahan nih yang tadinya bening sekarang jadi cairan ketubannya tuh jadi bernanah jadi kekuningan gitu ya dan disertai dengan demam berarti udah mulai koryoamnionitis jadi ada peradangan pada korion dan cairan amnionnya kemudian kalau yang penyakit yang ketiga tadi kan KPD bisa menyebabkan koryoamnionitis nih kalau emang dia terlalu lama ya KPD berkepanjangan itu lebih dari 24 jam lebih dari sehari itu bisa memicukan infeksi jadi bisa tuh menyebabkan koryoamnionitis untuk yang ketiga itu adalah metritis ya metritis ini itis ya itis ini radang kalau metritis ini berarti ada peradangan di lapisan si uterusnya nah kita biasanya denger endometritis ya teman-teman ya endometritis nah jadi endometritis itu berarti ada peradangan pada lapisan endometrium nah kan kita gak tepat nih kadang kalau lapisan uterus itu kan ada tiga ya ada endo ada mio ada parametrium jadi lapisan si uterus itu bisa dia menginfeksi endometriumnya atau bisa nginfeksi dua-duanya endomiometritis makanya kita sebut diagnosis itu adalah metritis aja karena kita gak tau nih uterusnya itu lapisannya mana nih yang kena kalau teman-teman nanti dapat pasien-pasiennya metritis atau ada radang di lapisan uterusnya ciri khasnya adalah subinvolusio uteri jadi dia itu uterusnya itu gak kembali ke bentuknya normal jadi harusnya ketika si janin itu keluar pada saat dia keluar dia itu nanti kundus uterusnya itu dia itu uterusnya itu akan mengecil dua jari di bawah pusat nah subinvolusi itu berarti uterusnya itu gak kembali ke bentuknya normal jadi dia tetap besar aja tuh nah kemudian dia ada lokiah jadi dia ada cairan nih cairannya itu purulen kental-kental warna hijau kekuningan disertai dengan demam karena ada tanda-tanda itis nah itu kita sebut endometritis jadi cluenya adalah cluenya adalah cluenya di soal kalau teman-teman nanti dapet soalnya itu dibilang ada keluhan dia demam ada lokiah dan dia itu pospartus ya habis melahirkan nah fikirkanlah dia metritis infeksinya gitu ya itu untuk yang endometritis untuk yang KPD nama lainnya itu adalah prematur ruptur of membran atau PROM itu nama lainnya tuh atau nama kerennya ya nah nanti tinggal dibagi tuh dia kurang dari 37 atau lebih dari 37 minggu jadi nama lainnya adalah PROM jadi prematur ruptur of membran kalau kurang dari 37 minggu berarti kita sebut PPROM ya PPROM jadi prematur prematur preterm prematur ruptur of membran jadi ada pretermnya tapi kalau dia lebih dari 37 minggu berarti dia aterm nih atau kita sebut dia PROM aja gitu ya inspeksinya nanti dapat soal dia ada cairan bening keluar dari vagina apalagi dipicu saat si pasiennya tuh batuk ada tekanan interabdomen ya jadinya keluar tuh cairan yang kita sebut nih KPD gitu ya apabila memang ada cairan di vaginanya padahal sebenarnya si pasiennya ini belum ini belum ada tanda-tanda impartu jadi kalau ditanya gimana dok untuk kita tahu nih KPD atau ini cairan emang keluar nah lihat ada tanda-tanda impartu atau enggak kalau pada KPD ini dia tuh gak ada tanda-tanda impartu jadi tiba-tiba dia keluar cairan bening tanpa dia sadari gitu ya kalau tanda-tanda impartu itu kan dia ada mules-mules hebat pengen melahirkan biasanya kan keluar lendir juga nih itu kalau ada tanda-tanda impartu emang normalnya kayak gitu tapi kalau KPD ini dia sebelum waktunya sebelum dia pengen brojo dia udah pecah duluan tanda-tandanya adalah dia belum ada nih tanda-tanda impartu jadi dia tuh berarti ada keluar cairan aja itu bening tanpa disertai dengan tanda-tanda impartu dia gak sadar dia tiba-tiba keluar cairan untuk penunjangnya boleh ya teman-teman periksa nitrazintes ya jadi pakai lakmus kalau cairan amnion itu basah ya jadi dia akan berubah nih warnanya nanti berubah jadi biru atau nanti teman-teman taruh nih di objek gelas kemudian nanti diperiksa di mikroskop ya nanti ada verning sign jadi dia tuh ada daun pakis kayak gambarnya kayak gini ya ada daun pakis ini berarti cairan ketuban nih atau teman-teman bisa kita lakukan amnio sintesis jadi diinjeksi dimasukin kayak kayak pewarna gitu warna biru ya indigo carmin kemudian nanti kita bakal lihat nih kalau emang ditampun paginya keluar si biru-biru cairan yang tadi warnanya berarti kita sebut oh ini emang ketubannya pecah gitu ya karena ketika kita injeksiin pewarna ini kita injeksiin ke dalam ketubannya ternyata dia keluar si biru-biru di paginanya berarti kita sebut emangnya udah pecah ketubannya gitu ya tapi jarang dilakukan karena invasif untuk yang amnio sintesis biasanya dilakukan nitrazine dan mikroskopis aja itu udah cukup untuk total laksananya teman-teman dapat nih dia KPD ketuban pecah dini lihat usia kehamilannya ya teman-teman ya nah usia kehamilannya berapa minggu nih kapan kita lakukan terminasi apabila dia usia kehamilannya 34 minggu jadi patokannya dia 34 kalau dia 34 minggu boleh teman-teman langsung induksi aja gitu ya kalau memang dia lebih dari 34 minggu tapi kalau dia kurang dari 34 minggu berarti kita pertahankan nih apabila memang kondisi ibu dan janinnya itu masih bagus ya boleh teman-teman anjurkan ini diberikan MGSO4 atau tokolitik dan berikanlah pematang paru kontikosteroid tapi kalau dia udah lebih dari 34 minggu yaudah fikirkanlah ini bisa diinduksi nih teman-teman ya kita bisa terminasi atau bahkan udah 37 udah aterem ya kalau dia udah dapet aterem lebih dari 37 minggu berarti langsung aja lahirkan aja boleh induksi persalinan gitu ya ini untuk total asana umumnya ya jangan lupa ya KPD itu teman-teman selain kasih tadi kalau dia 24 sampai 34 minggu kan teman-teman kasih steroid ya sama tokolitik jangan lupa kasih antibiotik profilaksis ya pada KPD karena KPD itu bisa menimbulkan koreo amionitis jadi bisa radang tuh infeksi di bagian koreon maupun cairan amionnya jadi boleh kasih antibiotik profilaksis DOC-nya drug of choice-nya itu penicillin sama macrolite ya jadi boleh nih dikasih kombinasi ampi eritro ya hasilnya dia ampisilin ditambah eritromisin nah jadi kalau pada OFGIN itu dia untuk antibiotik itu ampigenta metro ya dia pasti berkutik-kutik di situ teman-teman ampigenta metro ya nah atau kelindamisin itu paling sering juga tuh untuk antibiotik profilaksis nah untuk antibiotik profilaksisnya teman-teman kasih aja ampi ditambah eritromisin nah itu untuk yang si KPD nah atau misalkan mau yang PO nih dia mau 10 hari dikasihnya berarti eritromisin aja 4 x 250 mg kemudian kapan nih kita terminasi nah apabila dia udah usianya 34 minggu patokannya kalau dia udah lebih dari sama dengan 34 minggu berarti langsung aja terminasi kita induksi persalinan boleh kasih oksitosin ya uterotonika ya oksitosin itu merupakan induksi ya induksi persalinan itu bisa pakai obat-obatan uterotonika kalau dia kurang dari 34 minggu teman-teman ekspektatif kasih aja pematang paru ya boleh kasih deksa atau kalau ada beta metasone dikasih selama 2 hari ya kalau deksa 2 x 6 kalau beta metasone 1 x 12 oke kemudian bayi dilahirkan pada usia 34 minggu gitu ya oke ini untuk yang koreonitis jadi dia udah mulai infeksi nih tadi kalau KPD cairannya bening sekarang cairannya berubah warnanya jadi kekuningan ya udah mulai ada nanah-nanah nih pasiennya udah mulai demam ya diagnosisnya adalah dia ditemukan pasiennya demam dan ada 2 atau lebih gejala yang 4 ini kalau pasien-pasien demam itu biasanya dia ada peningkatan nadi ya nah biasanya tuh dia 1 derajat aja peningkatan nadi sampai 8 kali jadi emang dia bisa nanti jadinya takikardi jadi bisa dilihat nih djj-nya udah mulai lebih dari 160 kan normalnya tadi 120 sampai 160 ya djj kalau misalkan dia lebih dari 160 kita sebut takikardi gitu ya nah jadi kalau misalkan koreonitis afalin aja oh dia udah mulai demam nih kalau demam janinnya udah mulai takikardi nih djj-nya udah mulai lebih dari 160 ibunya juga udah mulai takikardi juga teman-teman nah udah lebih dari 100 udah mulai taki nih ibu maupun janinnya dan disertai dengan adanya cairan amnion berbau dan warnanya kekuningan ada nyeri tekan fundus juga udah kita sebut ini koreo amnion mitis gitu ya jadi ada 4 nih parameternya kita lihat takikardi pada janin takikardi pada ibu sama ada nyeri tekan fundus dan ada loki yang berbau warnanya kuning itu kita sebut nih koreo amnion mitis tata laksananya kalau misalkan tadi kalau pada KPD itu kan kita lihat dari usia kehamilan ya kalau 34 minggu ke atas boleh ya teman-teman terminasi kasih aja induksi oksitosin gitu ya tapi kalau kurang dari itu teman-teman boleh kasih ekspektatif boleh kasih steroid tokolitik antibiotik profilaksis kalau koreo amnionitis berarti teman-teman rujuk ke rumah sakit ya rujuk ke rumah sakit dan kasih antibiotik karena dia udah mulai infeksi nih antibiotiknya dia secara IT ya jadi kasih lah ampigenta oke kasih lah golongan ampigenta kalau tadi antibiotik profilaksisnya kan ampisilin boleh dikombinasi dengan eratromisin ya atau dia boleh dikasih single ya eratromisin dikasih 3x 250 kalau yang ini kasihnya IV dikombinasi ya ampigenta gitu ya jadi dikombinasi nih ampigenta dosisnya teman-teman itu sama semua dosisnya kalau ampisilin itu 2 gram per 6 jam ya jadi bisa dikasih 4x 2 gram kalau misalnya gentamicin itu dia per KGBB 5 mg per KGBB IV gitu ya setiap 24 jam nah jangan lupa nih terminasi kehamilan kalau udah dapet pasien-pasien yang udah koreoamunitis langsung terminasi tanpa menilai ini usia kehamilannya berapa minggu beda sama si KPD kalau KPD kita masih mikir nih usia kehamilannya berapa minggu nih tapi kalau udah mulai koreoamunitis udah mulai dar infeksi nah udah jijenya udah mulai naik ya udah mulai tachycardi udah langsung aja terminasi tanpa melihat usia kehamilannya gitu ya dilihat dulu nih kira-kira cervixnya mateng atau enggak kalau dia udah mateng berarti langsung aja oksitosin gitu ya induksi aja terminasi tapi kalau dia belum mateng matengin dulu ya pakai prostaglandin lanjutkan dia di infus oksitosin lanjut kalau misalkan emang ternyata gagal gak bisa nih dia di induksi oksitosin langsung aja seksio cesaria gitu ya kalau misalkan ternyata dia persaran itu secara pervaginam berarti nanti yang antibiotik tadi yang kita kasih ini apigenta ini di stop aja tapi kalau dia dilakukan secara seksio dilanjutkan bahkan ditambah metronidazole jadi apigenta metro gitu ya diberikan selama 2 hari bebas demam itu untuk yang koreoamunitis beda ya tapi kalau KPD tadi antibiotik profilaksis jadi kita pencegahan nih jangan sampai dia infeksi kalau koreoamunitis udah mulai infeksi berarti kita kasih antibiotik kemudian kita terminasi gitu ya untuk kota raksana koreoamunitis kita kasih antibiotik ditambah terminasi nah terminasinya nanti tergantung dia kondisinya gimana kalau ternyata dia masih bisa pervaginam ya pervaginam kalau emang kondisinya udah jelek banget seksio aja gitu ya jangan lupa diteruskan antibiotiknya apabila dia di seksio jadi ampigenta metro oke ini untuk yang ini ya IFD ya jadi intrauterine fetal date nah berarti ini dia fetusnya itu meninggal di dalam rahim gitu ya SKDI-nya dua jadi teman-teman bisa nge-diagnosis aja itu udah cukup jadi udah biasanya komputer itu ditanyainya ini diagnosisnya aja sama palingan tata raksana yang definitif gitu ya untuk IFD ini pengertiannya adalah janinnya itu meninggal dia itu sebelum dilahirkan mirip kayak dia abortus ya kalau abortus itu kan sebelum dia dilahirkan udah meninggal duluan nih bedanya adalah kalau misalkan IFD itu dia meninggalnya itu usianya lebih dari 22 minggu ya nah dan berat badannya itu dia lebih dari 500 gram beda sama abortus kalau abortus dia kematian janin kurang dari 20 minggu kemudian TBJ-nya atau taksiran berat janin kurang dari 500 gram ini untuk ngebedain ini abortus atau AFD karena sama-sama meninggal janinnya di dalam uterus gitu ya bedanya dari usia kehamilan aja sama berat badannya kemudian untuk penunjangnya biasanya nanti di soal kompede itu dikasih tau nih ronsennya teman-teman nah kalau misalkan ternyata ada spalding sign spalding sign ini tulang tengkoraknya itu saling tumpang tinggi jadi overlap ya jadi saling tumpang tinggi nih atau dia helix sign jadi ada udara di arteri umbilikusnya atau dia bol sign jadi kalau dia udah meninggal jadinya dia bakal kayak melengkung ya punggungnya tuh melengkung nah kalau misalnya udah tanda-tanda ronsen ya spalding helix bol sign berarti kita sebut ini IUFD jadi kalau digambar usg kayak gini ya tulang tengkoraknya itu saling tumpang tinggi nih teman-teman atau spalding sign tata laksananya adalah lahirkan ya jadi terminasi aja itu untuk yang si IUFD jadi langsung lahirkan aja karena kok udah meninggal sekarang persalinan preterum nih kalau persalinan preterum berarti preterum ini sebelum usia kurang dari 37 minggu karena kita sebut dia eterem berarti lebih dari 37 minggu gitu ya jadi dia itu persalinan preterum ini terjadi apabila tiba-tiba dia berujul ya padahal ini belum harus melahirkan ya tapi ternyata dia udah mulai berujul duluan itu berarti persalinan preterum syaratnya bisa nih di konservatif ya ini kayak bisa nih kita pertahankan ya apabila dia usia kehamilan itu 24 sampai 34 minggu jadi memang masih butuh pematang paru nih atau dilatasi cervixnya masih kurang dari 4 jadi kalau masih kurang dari 4 cm dilatasi cervix ini bisa nih aspektan tapi kalau dilatasinya dia sudah lebih dari 4 cm ini teman-teman anjurkan terminasi ya karena gak bisa nih dia kalau udah lebih dari 4 cm itu kan udah masuk ke fase aktif ya kalau udah masuk ke fase aktif ini udah mulai mau berujul nih berarti lanjutkan aja terminasi gitu ya kalau dia dilatasi cervixnya lebih dari 4 cm oke kemudian belum ada nih tanda-tanda gawat janin jadi kondisinya masih bagus kemudian dilatasi cervix masih kurang dari 4 berarti boleh nih teman-teman anjurkan ekspektannya konservatif nah kita berekspektasi bisa nih dia aterum obat-obatannya apa aja kalau misalnya dia preterum kita mau tindakan yang tadi ya konservatif kasih obat-obatannya memang pertama steroid ya kita kasih karena dia 24-34 minggu kemudian yang kedua kita kasih tokoitik ya nah yang ketiga baru antibiotik kita kasih antibiotik profilaksis gitu jadi 3 obat ini nih akan kita berikan kalau emang ini pesanan preterum yang masih kita anjurkan ini bisa konservatif jadi bisa kita pertahankan dulu sampai dia aterum gitu ya ini pesanan preterum kalau misalnya tokoitik selain MgSO4 ini bisa juga ya nih fedipin atau terbutalin ya nah kemudian kalau misalkan kortikosteroid berarti kasih nih Deksa atau beta metasol pilih aja salah satu untuk antibiotik profilaksis pada preterum ini golongan ampisilin ya atau penisilin G kalau emang ternyata dia alergi ampisilin atau alergi penisilin kasih kelinda aja 3x300 kalau emang dia alergi penisilin gitu ya jadi ada 3 obat nih kasih tokoitik kortikosteroid dan antibiotik gitu ya 3 obat ini kita kasih pada persalinan preterum yang emang mau kita konservatif gitu ya kita pertahankan kemudian penyakit yang selanjutnya ini adalah metritis metritis ini kata kuncinya adalah subinvolusi jadi dia itu uterusnya itu gak kembali ke bentuknya normal gak menciut dia normalnya kalau janin udah keluar bentuk dari uterus itu akan mengecil ya dia 2 jari di bawah pusar nah metritis ini ada infeksi di bagian dari lapisan dari uterusnya sehingga menyebabkan dia ada demam dateng-dateng demam ada nyari perut ada lokiah subinvolusio ini kita sebut metritis ini ciri kasnya nih teman-teman kata laksananya karena dia infeksi berarti kita kasih antibiotik sampai bebas demam untuk metritis ini dikasihnya kombinasi semuanya ya tadi kan kalau di depan aku bilang nih kalau antibiotik tuh udah pasti ampigenta metro udah gak kemana-mana dia ampigenta metro ya nah pada metritis ini dikombinasi semuanya nih ampigenta plus metro untuk dosisnya sama kayak yang sebelumnya ampisilin 2 gram dikasih 4 kali ya bisa per 6 jam atau metronidazole bisa dikasih 3 kali ya 500 miligram IV genta juga dikasihnya per kg BB diberikannya tuh 2 hari sampai dia bebas demam oke sekarang kita masuk soal ya teman-teman ya kira-kira diagnosisnya apa nih teman-teman dia ada gambaran pakis ya nah kira-kira apa nih teman-teman kalau ditanya nih diagnosis yang tepat nih ada gambaran-gambaran pakis ya oke wanita 25 tahun G1 panel A0 nih dia anak pertama usia kehamilnya 36 minggu berarti kurang dari 37 ya nah datang ke IGD dia bilang keluar nih ada air-air deras nih tidak disertai dengan rasa mulas jadi gak ada nih tanda-tanda infartu berarti nih kita bilang nih bukan tanda-tanda infartu ya keluar air derasnya nih nah kemudian kita lihat nih dari PF-nya tidak ada HIS ya DGJ-nya 143 dan ini berada dalam posisi presket nah dokter mengambil sampel kemudian ada gambaran pakis kira-kira diagnosisnya apa nih teman-teman ini udah mulai koreo amnitis atau nih masih KPD teman-teman nah kira-kira jawabannya apa nih kalau pasien kayak gini nah tadi nama lain KPD apa nih teman-teman KPD itu kan tadi ruptur ya nah kira-kira gimana nih dia kurang dari 37 minggu dia usia kehamilnya 36 minggu oke dia keluar air air deras oke ini ada yang jawabannya B ada yang jawabannya yang C oke sip nah sekarang kita bahas bareng-bareng ya untuk nomor yang 6 ini jawabannya ada yang B juga ada yang C oke sip jadi kalau misalkan untuk pasien ini dia itu kan KPD ya kita sepakat ya ini KPD ya karena dia ada keluar air air deras tanpa disertai infartu jadi gak ada tanda infartu nah KPD ini nama lainnya adalah PROM ya PROM itu prematur ruptur of membran tinggal kita lihat usia kehamilannya dia usia kehamilannya 36 minggu jadi kalau dia kurang dari 37 minggu ini kita sebut preterm prematur ruptur of membran tapi kalau dia lebih dari 37 minggu kita sebut dia PROM nah pada pasien ini 36 minggu jadi dia masih kurang dari 37 minggu nih berarti dia preterm prematur ruptur of membran jadi PPROM gitu ya kalau preterm yang ruptur of membran berarti ini PROM ya kalau PROM ini dia lebih dari 37 minggu ya kalau yang PPROM kurang dari 37 jadi lebih setuju yang jawabannya yang C gitu ya kalau yang D ini tanda-tanda infartu pada pasien ini dibilang keluhan tidak disertai rasa mulas jadi menandakan ini gak ada nih tanda-tanda infartu ya jadi infartu tuh gak ada karena tanda-tanda infartu itu dia ada perutnya mulas kemudian nanti dia perutnya mulas itu kemudian dia ritmik ya kontraksinya secara ritmik kemudian dia ada cairan atau lendir yang keluar beserta darah kemudian ada perinimum monjol purfanya munimum monjol itu kita sebut infartu kalau pasien ini gak ada tuh rasa-rasa mulas tiba-tiba keluar aja tuh air deras berarti dia HPD gitu ya oke sekarang nomor 7 nih teman-teman tata laksana yang sesuai pada kasus di atas nih kayaknya ditanya tata laksananya kita lihat dulu nih diagnosisnya apa nih teman-teman yang ditanyakan tata laksana kira-kira diagnosisnya apa nih dia ini ibu hamil 36 minggu ya datang keluar mulas-mulus nih mulas-mulus semakin sering dan keluar cairan hijau berbau wah hijau berbau ya pemeriksaan dalam didapatkan pembukaannya 3 cm kemudian tekanan darahnya itu 110 cm berarti masih bagus ya kayak nadinya udah mulai taki nih mulai taki kardi kemudian suhunya 38 cm nah ibunya udah mulai taki kardi suhu udah mulai 38 cm janinnya juga udah mulai taki kardi ada nyeri tekan fundus kira-kira ini diagnosisnya apa nih ini udah mengarah banget nih teman-teman dia itu ibu hamil dia itu ada cairan kehijauan kemudian disertai dengan tadi dia ada demam udah mulai taki kardi dia janinnya juga taki kardi ada nyeri tekan fundus udah dapet gejala tuh teman-teman nah kira-kira ini diagnosisnya apa ada yang tau gak teman-teman oke ini untuk santi koreo anionitis ini koreo anionitis ya karena dia lagi hamil tadi infeksi itu kan kalau lagi hamil ini kita curiga nih koreo anionitis deh tapi kalau udah melahirkan baru pikirkan metritis pada pasien ini dia udah memenuhi semuanya tadi dia udah mulai ada demam dan dia mulai ada tuh ada 4 gejala tadi ya dia tuh ada nyeri tekan kemudian dia ada lokiya ya warna hijau dan bau kemudian dia ada taki kardi ya taki kardi pada ibu maupun DJJ si janinnya juga udah mulai lebih dari 160 ini dua aja memenuhi ini udah kita sebut koreo anionitis ya jadi benar ini diagnosisnya koreo kira-kira kalau koreo anionitis ini tata laksananya mau di apa ini koreo anionitis nah kira-kira mau di apa ini pasiennya teman-teman oke apakah mau di oksitosin atau mau di apa ini oke jawabannya yang C ya kita rujuk untuk seksio betul ya setuju ya jadi kalau misalkan koreo anionitis dia janinnya udah mulai takikardi kondisi udah mulai jelek langsung aja seksio aja gak apa-apa gitu ya ini untuk koreo anionitis jangan lupa kasih antibiotik gitu ya kasihlah antibiotik nah kira-kira antibiotiknya apa nih teman-teman untuk koreo anionitis nah kira-kira kan dikasih antibiotik nih antibiotiknya golongan apa nih kira-kira dikasihnya nih untuk koreo anionitis selain kita tadi seksio ya kita terminasi kira-kira di yang tadi nyatet gak teman-teman antibiotiknya apa nih untuk koreo anionitis jadi kalau pada KPD kan proflaksis antibiotik kalau pada koreo anionitis penyebabnya bakteri nih kita kasih antibiotik antibiotiknya kombinasi nih kira-kira tadi kombinasinya apa teman-teman ada yang tau gak tadi kombinasinya apa nih kira-kira nah kombinasinya ini ya jangan lupa ya ampi ya nah ampisilin ya ampisilin sama eritro ya kombinasinya atau mau dikasih atau ampi genta nah jadi kalau pada pasien-pasien koreo anionitis ini kombinasinya itu adalah ampi genta kasih aja nih ampi genta gitu ya ampi genta nah tapi kalau dia ternyata di seksio ditambah ditambah dengan metromidazole gitu tapi kalau KPD antibiotik proflaksisnya kasih ampi eritro gitu ya itu bedanya aja oke sekarang nomor 8 nih kira-kira diagnosis dan tata laksana definitif ya teman-teman oke kira-kira ada yang bisa bantu jawab gak teman-teman kalau dapet pasiennya ini ditanya diagnosis sama tata laksana definitif ya nah untuk wanita 36 tahun berarti udah high risk pregnancy ya udah lebih dari 35 tahun nih dia hamil ketiga nih udah pernah lahirin 2 kali selamat menikmati